Guys, lihat guys, hamparan laut yang begitu indah, lukisan yang maha kuasa. Terima kasih. 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 jalan-jalan ya menanjak yang begitu tinggi seperti biasa dengan melakukan naik atas guys kita ke atasan aja guys tuh apa sama itu puncak darma jadi kita harus menaiki guys menaiki gunung putih itu terima danya guys di depan nanti kita akan melewati sebuah tanjakan yang begitu curam yang begitu menanjak ya sehingga kita harus lebih ekstra hati-hati guys karena disitu juga menurut kabar dan berita menurut isu dan berita banyak sekali terjadi sesuatu yang ya tidak diinginkan ya intinya ada kendaraan yang mundur tuh atau kendaraan kebanyakan kendaraan tuh tidak bisa ya yang tidak bisa menanjak itu jadi mereka mundur lagi jadi itu untuk kendaraan-kendaraan yang tua ya ya Insya Allah mudah-mudahan kita tidak bisa melewatinya karena ya melihat kendaraan sendiri kita ya cukup-cukup ini lah ya cukup-cukup meyakinkan mudah-mudahan saja guys oke guys jadi jangan teman-teman kita belum keluar nih dari kawasan pantai geopak pantai geopaknya kita akan mengarah menaiki gunung yang ada di depan kita nih ya bukit yang ada depan kita yang begitu itu tinggi entah berapa kaki entah berapa tinggi ribu meter dari dari permukaan laut pasti teman-teman semuanya terus saksikan jangan lewatkan video ini sehingga kita bisa melihat bersama-sama merasakan bersama-sama bagaimana eh apa begitu tragisnya ya begitu tegangnya mungkin ketika menuju adrenalin jadi melewati jalanan tersebut oke guys lihat di depan sangat apa kebingnya begitu-begitu curam dan batu-batuan ya terlihat ya jelas ya entah semiring gimana gitu nanti tanjakannya yang pasti hampir berapa derajat celcius ya berapa derajat kemiringannya berapa derajat kemiringannya kita tidak tahu betul belum mendapat informasi namun begitu miring sekali itu menurut informasi yang dapatkan dari mereka-mereka yang sudah pernah melewati medan tersebut oke jadi seandainya anda-anda mau kesana pastikan kondisi keadaan kondisi kendaraan anda itu dalam keadaan seprima mungkin Oke guys kita akan lanjut perjalanan jadi jangan kemana-mana kita ketemu lagi di perjalanan berikutnya jangan lupa like dan subscribe dan komentarnya oke awas guys ini terhalang guys oke guys ini mungkin beberapa meter ya ada 300 sampai 400 meter dari saat sekarang saya lagi berada untuk menuju Puncak Dharma dan ini ada perbatasan batas Desa Ciwaru ya entah kesananya Desa Waluran atau Desa apa saya kurang tahu atau mungkin Desa Kalabangratu atau apa ya tapi yang pasti ini kita sudah mengeluk keluar dari kawasan Ciwaru Desa Ciwaru lihat disitu terdapat curug air mancur ya ya Nah ini curug ya untuk masuk ke sana aksesnya kita berlang kaki guys jadi kendaraan tidak bisa dibawa ke sana kita hanya bisa menikmati dari jauh saja dari sini untuk melihat sedikit keindahan Curug apa ini namanya? Curug Cimaringin atau Curug apa ya kurang tahu saya Nah itu air terjun guys, air terdisah satu air terjun Coba anda bisa lihat didekatkan coba didekatkan Oke nah sudah saya lihat disana curug indah sekali mungkin airnya kurang begitu deras ya karena suacak kemarau kayak gini tapi terlihat tutih ya terlihat bersih biasanya kalau musim hujan itu terlihat keruh dan agak kemerah-merahan atau ke kuning-kuningan karena curug ya di sungainya namun sudah kesini anda sekarang harus disini lihat begitu indah dan putih sekali jadi ya mantap lah apalagi ada pesawahan atau mungkin anda mau tiktok di depan sawah belakangnya itu juga silahkan datang saja di tempat menutup disini Oke guys kita lanjut kembali ke puncak darmada dan ini dikelilingi bukit bukit ya itu batu-batu yang terdapat di sampingnya itu indah indah menambah indah Oke guys Oke disini di depan kita sudah mulai oh ini pintu merinyung betul disitu di depan sana ada pintu masuknya guys dan anda bisa lihat ada tulisannya juga oke disini kita mulai medannya menanjak guys jadi disini sudah harus siap-siap guys oke banyak wisukawan-wisukawan yang baru datang guys nah ini adalah pintu masuk pintu masuk oh curug yang tadi guys yang saya bilang tadi guys ya saya tidak terlalu tertarik untuk ini karena medan atau perjalanan saya akan lebih jauh nah ini sudah mulai menanjak guys dan mudah-mudahan kita lancar guys tanjakan ini guys waktu tanjakan sudah kita lewati bersama mungkin disini juga masih menanjak dan tunggu ekstra hati-hati guys tanjakan jalan yang tidak terlalu lebar tapi tanjakan yang begitu ini belokan tajam guys ya dan anda harus hati-hati sebelah sini belokan dan tanjakan oke seperti itu medan dan menanjak terus guys bismillah menurutnya guys untuk melewatinya guys karena tanjakan ini begitu curang sekali guys oke ini saya mulai bergetar ini hanya di gigi 2 ya oke saya tidak pakai gigi 1 gigi 2 aja masih bisa dilewati dengan baik-baik ya mungkin kalau tambah beban mungkin saya harus menggunakan gigi 1 oke gigi 2 saja kita masih lancar guys jadi diupayakan mobilnya atau kendaraannya yang dalam kondisi prima prima ya jangan sampai nah ini lihat begitu curang sekali tanjakannya dan mengerika buat teman-teman semuanya yang mungkin baru lewat sini di depan sana masih banyak tanjakan-tanjakan lain guys ini ketuknya gimana ini kan oke guys lanjutkan lanjutkan ini ketuknya dan jakan yang baik tapi bukan tajam ini guys bismillah guys ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah oke guys gak akan kami benturnya bisa lancar sampai bismillah ini sempat dikantikan cikidang lebih ayo ayo guys ya betul-betul bahaya guys ya jadi buat teman-teman semuanya berhati-hati untuk menaiki senjakan ini guys gigi 1 saja kita sudah hampir-hampir saja sudah kita mampu ya jadi tajamannya yang benar-benar tinggi banget dan tepatnya ada juga itu sopir yang betul-betul mampu nah kesana puncak dharma guys mungkin disini puncak marah atau bukan ya saya belum tahu oh bukan ya oh iya kesana kayaknya puncak dharma oh puncak puncak akhir kesana guys kesana puncak akhir guys ke belakang kita masih menuju ke puncak dharma dan masih menuju ke tinggian di depan sana guys jadi huh sangat menyiramkan guys coba anda kesini melewati tanjakan ini begitu menegangkan jadi anda harus lebih hati-hati ya hati-hati ya aduh saya sangat tegang sekali walaupun disini saya berdua menggunakan kendaraan atau roda 4 ee model tahun 2016 ee 2017 ya ee dan itu sangat mudah mungkin jadi buat yang bawa mobil tua aduh janganlah ya saya harap anda enggak usah ya enggak usah lah ya bawahnya mobil-mobil yang betul-betul lepuh melewati badan yang terjang ya tapi kita mulai lagi menaiki tanjakan lagi guys dan tanjakan ini panjang sekali perlu napas nabil yang begitu ee bagus ya ini di gigi 2 hampir saja mungkin saya harus mengotor kembali ke gigi 1 tapi enggak ambilnya ini sampai ke dataran yang ada rata nanti ke depannya kita nanjak lagi mudah-mudahan bisa dipakai juga gigi 2 nya masih bisa melewati akan kita mungkin harus mengotor kalau tidak karena langsung menanjak ya kita langsung aja di gigi 2 karena takutnya nanti gigi 3 tidak akan emang tuh untuk melewatinya karena akan disesui lagi tanjakan yang lebih menepik guys ini harus dilaporkan guys sebelahnya guys ini mungkin anda mendengar suara raungan-raungan kendaraan ya karena ditorsi atau di kilometer yang tinggi di RPM yang tinggi ya sehingga ruangan-ruangan mesin itu untuk anda dengar begitu jelas nah ini adalah pencak darma guys ini pencak darma kita sudah sampai ke pencak darma dan ini ada di jalur saya kurang tahu ini kemana yang ke tangan yang ini arah pulang ke pelabuhan raku yang itu arah kemana nanti saya akan coba tanyakan kepada yang pihak yang berwajib berwajib kepada pihak yang lebih tahu disini ini kali disini disini kali oh udah ada ya mana yang itu pertanyaan itu pengperkennya oh ada itu kita sampai guys di puncak darma kita nyantai dulu puncak darma guys sudah diarahkan sama tukang parkirnya supaya parkir benar-benar dan baik di jalan saja sudah kelihatan guys bagusnya nah sepertinya adrenalin kita akan di daunkan dulu disampaikan dulu oh guys lihat eh motor dia g ada motor gak ada itu enggak maksudnya kenyang oke oke guys anda bisa lihat disini puncak darma namanya anda begitu sangat indah sekali dilihat dari sini tadi kita berada di puncak sana tuh anda bisa lihat ke ujung sana ada bangunan kita di ujung sini oke guys kita lanjut kembali ya oke di luar oke oke guys ini adalah lambang 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 ini kalau gak salah gedung sate gedung sate tengah cujang 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 tambahnya bugur kan berlaku kan bambu itu itu kelapa api iya kelapa bumi jadi mungkin ini kelapa pasang dari kelapa ini disini berada seperti itu kalau aku simpulkan entah lah nanti kita akan kepada yang berwajib yang lebih yang lebih lanjut kembali oke kita lanjut kembali guys disini tertulis duncak darma guys anda bisa lihat guys disini guys bukit tertinggi guys ini guys di daerah wilayah 6 jampang tulang guys wih hati-hati lihat diopak seperti ini guys gitu indah lihat guys ada batu kekarangan kerang batu sana guys harusnya itu yang jadi destinasi wisata itu ya bukan disana ya anaknya disana ya ada kebatuan karangannya itu mah yang kemarin kali kita kesini ya nggak lah kapan kita kesini guys lihat guys begitu indah lukisan yang maha kuasa guys lihat kita tuh berada seolah-olah berada di tengah-tengah apa ya di tengah-tengah alam ada pegunungan langsung laut pemukiman yang salah-salah terhampar indah indah sukabumi i love sukabumi i love orang sukabumi i love orang sukabumi bilang lagi i love sukabumi i love orang sukabumi yang i love i love jalanan itu kemana tuh jalanan yang tadi kita lewati oh bukan itu ke puncak aren air tadi kita dari bawah sana yang ketigaan itu jadi ini lebih menunjuk lagi ke puncak akhir namanya ke puncak akhir itu namanya seperti itu Lihat seperti itu Ini keananya Kayak ular Benar-benar Menyukur Ini akan raksin ada di Pinter menyukir Tidak bisa mencukup di sini Seluruh 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 Itu Seluruh Seluruh Salah satu yang menang Saya di sini adalah Kering yang baru Belum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton